Al-Fatihah 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 Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT Dengan rahmatnya, dengan karunianya Kita bisa memulai kajian kita Yaitu kajian yang baru Kajian tentang fikih wanita muslimah Sebuah kajian yang kita akan mencoba Membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sayyid Al-Khawli Yang sudah diterjemahkan Dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Asyafi'i Kitab ini Lumayan Dan kita melihat sangat bagus Dan sangat baik Untuk dimiliki oleh Kaum muslimin terkhusus Para wanita Wanita-wanita muslimah Jadi kitab ini Sebagaimana namanya Fikih Wanita Maka isinya adalah Terkait dengan Ilmu-ilmu fiqih Dan juga ada sedikit disinggung Tentang ilmu akhidah Di awal Saya menjelaskan Tentang Makna Fikih Dan Pembagian hukum Fikih Serta Keutamaan Mempelajari ilmu agama Jadi Fikih Yang itu Sudah merupakan Salah satu Bahasa Indonesia Yang berasal dari Bahasa Arab Itu asalnya Adalah Berarti Pemahaman Fikih Secara bahasa Adalah Berarti Pemahaman Dan Secara istilah Fikih itu Adalah Sebagaimana Ditenangkan oleh Para ulama Fikih Adalah Ilmu yang Mempelajari Hukum-hukum Syariat Islam Seperti Halal Dan haram Itu secara Singkatnya Dan Dalam Sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Menyebutkan Barang Barang siapa yang Allah Kehendaki Mendapatkan Kebaikan Nisaya Allah akan Berikan dia Pemahaman Dalam agama Dari hadis Dari hadis ini Kita memahami Bahwa Fikih Menurut Bahasa itu Adalah Berarti Pemahaman Demikian Juga Dalam Hadis Yang lain Rasulullah Sallallahu Pernah Pernah Mendoakan Sepupunya Yaitu Abdullah Ibn Abbas Beliau Mendoakan Abdullah Ibn Abbas Dengan Doa Beliau Yang Mas'hur Allahumma Faqih Fiddin Wa Alim Ta'wil Ya Allah Pahamkanlah Dia Dalam Ilmu Agama Dalam Urusan Agama Dan Ajarilah Dia Ilmu Ta'wil Atau Ilmu Tafsir Jadi Dari sini Kita sudah Memahami Kalau Dikatakan Fikih Apa Maksudnya Jadi Fikih Secara Bahasa Berarti Pemahaman Secara Istilah Adalah Ilmu Yang Mempelajari Tentang Hukum Hukum Syariat Islam Terkait Halal Dan Haram Secara Umum Kemudian Hukum Syari Itu Ada Berapa Macam Secara Umum Hukum Syari Itu Bisa Dibagi Lima Bisa Dibagi Lima Ada Yang Namanya Wajib Atau Fardu Ada Yang Haram Ada Yang Makruh Ada Yang Mandub Atau Sunnah Dan Ada Yang Mubah Atau Jais Apa Itu Fardu Atau Wajib Wajib Itu Adalah Sebuah Perbuatan Perbuatan Yang Diminta Yang Diperintahkan Oleh Syariat Secara Tegas Diperintahkan Secara Kuat Ya Apa Apa Yang Dituntut Oleh Syariat Untuk Dilakukan Oleh Orang Orang Mukallaf Oleh Orang Muslim Balik Dan Berakal Yang Tuntutannya Itu Sangat Dikuatkan Dan Pengertian Lain Dari Fardu Adalah Atau Dari Wajib Yaitu Sesuatu Yang Kalau Dilakukan Berpahala Dan Ditinggalkan Berdosa Itulah Arti Wajib Jadi Wajib Berarti Harus Dikerjakan Dan Ketika Dikerjakan Mendapatkan Pahala Jika Ditinggalkan Mendapatkan Dosa Dan Yang Kedua Sebagaimana Disebutkan Oleh Syekh Hukum Syar'i Yang Kedua Adalah Haram Apa Itu Haram Haram Itu Adalah Lawan Dari Wajib Atau Fardu Kalau Wajib Itu Adalah Maka Haram Itu Adalah Kalau Tadi Haram 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 Yang diminta Dituntut Oleh Syariat Dituntut Oleh Allah Dan Rasulnya Untuk Kita Meninggalkannya Dituntut Secara Tegas Dan Secara Kuat Melakukan Berdosa Yang Ketiga Hukum Syari'i Yang Ketiga Sebagaimana Disebutkan Oleh Syekh Adalah Makruh Apa Itu Makruh Makruh Itu Adalah Mata Laba'u Syari' Tarkahu La Ala Wajih Ilzam Sesuatu Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Untuk Kita Tinggalkan Namun Perintah Itu Perintah Untuk Meninggalkan Itu Atau Larangan Melakukannya La Ala Wajih Ilzam Tidak Dengan Larangan Yang Harus Yang Wajib Yang Larangan Yang Kuat Tegas Dan Kalau Dilakukan Itu Berpahala Makruh Itu Kalau Ditinggalkan Itu Berpahala Dan Kalau Dilakukan Itu Adalah Tidak Berdosa Yang Keempat Adalah Mandub Atau Sunnah Mandub Atau Sunnah Itu Adalah Apa Yang Diminta Oleh Syari Pembuat Hukum Yaitu Allah Dan Rasul Dia Diminta Untuk Kita Lakukan Namun Tuntutan Itu Permintaan Itu Perintah Itu Tidak Dengan Tuntutan Yang Kuat Tidak Dengan Tuntutan Yang Keras Sehingga Kalau Dilakukan Dia Berpahala Mandub Itu Kalau Ditinggalkan Tidak Berdosa Karena Tidak Dituntut Dengan Tuntutan Yang Keras Bagaimana Tuntutan Yang Wajib Kemudian Yang Kelima Hukum Syari Itu Adalah Mubah Atau Jais Mubah Itu Adalah Perbuatan Yang Diberikan Diberikan Kepada Kita Pilihan Untuk Boleh Melakukan Atau Meninggalkan Itulah Mubah Kalau Kita Contohkan Fardu Dan Wajib Itu Adalah Semua Perintah Perintah Dalam Syariat Dalam Islam Yang Kalau Kita Lakukan Berpahala Tinggalkan Berdosa Seperti Apa Seperti Solat Lima Waktu Seperti Solat Lima Waktu Sehari Semalam Puasa Pada Bulan Ramadan Membayar Sakat Bagi Yang Mampu Membayar Sakat Bagi Yang Sudah Sampai Syaratnya Mencukupi Syaratnya Nisab Dan Haul Demikian Juga Haji Bagi Yang Mampu Dan Kewajiban Kewajiban Yang 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 Adapun Yang Haram Itu Adapun Seperti Kita Memakan Harta Anak Yatim Dengan Cara Yang Dolim Memakan Harta Riba Memakan Harta Yang Haram Curian Itu Semuanya Adalah Contoh Contoh Perbuatan Yang Haram Syariat Telah Melarang Kita Melakukannya Dan Menyuruh Kita Meninggalkannya Contoh Yang Makruh Seperti Apa Seperti Kita Makan Sesuatu Yang Mengeluarkan Bau Yang Tidak Sedap Dan Itu Dilakukan Sebelum Kita Berkumpul Dengan Manusia Seperti Rapat Solat Lima Waktu Solat Berjamaah Di Masjid Maka Ini Kalau Dilakukan Adalah Hukumnya Makruh Sebagaimana Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Rasulullah S.A.W. Mengatakan Barang Siapa Yang Makan Bawang Maka Janganlah Mendekati Tempat Solat Kita Kemudian Contoh Yang Mandub Sunnah Itu Solat Seperti Solat Solat Sunnah Solat Rawatib Solat Duhah Solat Witir Solat Tahajud Dan Lain-lain Puasa Sunnah Senin Kamis Puasa Nabi Daud Puasa Arafah Puasa Tanggal 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 Dengan Muam 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 Jual Beli Itu Secara Umum Hukum Asalnya Adalah Mubah Tidak Ada Di Situ Kewajipan Dan Tidak Ada Di Situ Larangan Kemudian Kemudian Dalami Ula Iza Aadat Taha Aadat Tasha'ban Tayiban Ibu Ibu Itu Adalah Sekolah Yang Pertama Dan Utama Kalau Kamu Mempersiapkan Wanita Menjadi Mempersiapkan Wanita Mempersiapkan Ibu Ibu Dengan Persiapan Yang Baik Dengan Persiapan Yang Matang Maka Sama Dengan Kamu Sudah Mempersiapkan Mempersiapkan Generasi Yang Baik Generasi Yang Bagus Yang Akan Menggantikan Generasi Orang Orang Tua Yang Yang Ada Sekarang Jadi Dari Situ Kita Melihat Bagaimana Besarnya Keutamaan Belajar Dan Menuntut Ilmu Agama Bagi Seorang Wanita Karena Mereka Adalah Calon Calon Ibu Ibu Itulah Yang Kalau Dia Sukses Menjadi Seorang Ibu Akan Menjadi Sekolah Menjadi Tempat Tempat Melahirkan Bibit Bibit Unggul Yang Akan Melahirkan Anak-anak Soleh Yang Akan Melahirkan Orang-orang Yang Akan Mengemban Amanah Yang Akan Memimpin Negara Yang Mereka Akan Diserahi Tanggungjawab Yang Kalau Mereka Sudah Dibimbing Dengan Baik Oleh Seorang Ibu Maka Mereka Akan Menjadi Generasi Yang Baik Orang-orang Yang Bertanggungjawab Orang-orang Yang Amanah Bukan Orang-orang Yang Justru Malah Mencuri Merampok Harta Rakyat Atau Harta Negara Baik Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana-mana Dahulu Kita Masih Membahas Tentang Keutamaan Mendalami Ilmu Agama Saya Lumayan Panjang Pembahasan Beliau Terkait Masalah Ini Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Pemirsa Bapak Ibu Khususnya Kau Wanita Muslimah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Membahas Tentang Kautamaan Menuntut Ilmu Menuntut Ilmu Agama Sebagaimana Disebutkan Oleh Syekh Disini Bahwa Dengan Mendalami Ilmu Agama Ilmu Yang Bermanfaat Dan Itu Dijadikan Landasan Amal Soleh Maka Itu Akan Diterima Dan Akan Tercapai Artinya Bahwa Beramal Itu Tentu Memiliki Dua syarat Yaitu Pertama Harus Dilakukan Dengan Ikhlas Niatnya Ikhlas Bila Bukan Karena Ria Bukan Karena Mengharapkan Pujian Dari Manusia Yang Kedua Harus Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah S.A.W Karena Itu Dari Sini Kita Melihat Pentingnya Belajar Dan Menuntut Ilmu Agama Dan Hal Itu Sejalan Dengan Firman Allah S.W.T Dalam Surat At-Tawbah Ayat 33 Allah Berfirman Dialah Yang Telah Mengutus Rasulnya Dengan Al-Huda Petunjuk Al-Huda Ini Biasa Ditafsirkan Dan Dimaknai Oleh Para Ulama Dengan Ilmu Yang Bermanfaat Al-ilmu Nafi Wadi Nilhaq Agama Yang Benar Agama Yang Benar Dinilhaq Ini Biasa Dimaknai Oleh Para Ulama Dengan Amal Soleh Jadi Dalam Ayat Ini Allah S.W.T Menjelaskan Bahwa Rasulullah S.W.T Salah Satu Tugasnya Adalah Untuk Mengajarkan Kepada Manusia Ilmu Yang Bermanfaat Dan Amal Soleh Dan Dua-duanya Itu Tidak Bisa Dipisahkan Kemudian Juga Saya Menyebutkan Di antara Keutamaan Menuntut Ilmu Agama Juga Terlihat Dari Firman Allah S.W.T Surat Tauhah Ayat 114 Allah Berfirman Wakul Rabbi Zidni Ilman Dan Katakanlah Ya Rabbku Wahai Tuhanku Zidni Ilman Tambahilah Tambahkanlah Ilmu Untukku Dari 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 Ayat Ini Para Ulama Memahami Bahwa Ini Merupakan Bukti Dalil Pentingnya Dan Keutamaan Pentingnya Dan Tingginya Keutamaan Menuntut Ilmu Karena Allah S.W.T Tidak ada Memerintahkan Nabi Untuk Meminta Ditambahi Kecuali Diperintahkan Minta Ditambahi Ilmu Ditambahi Ilmu Ini Menunjukkan Pentingnya Ilmu Semakin Bertambah Ilmu Kita Semakin Baiklah InsyaAllah Diri Kita Kemudian Saya menyebutkan Di antara Keutamaan Menuntut Ilmu Juga Adalah Bahwa Rasulullah S.W.T Menyebutkan Majelis-majelis Ta'lim Majelis-majelis Zikir Majelis-majelis Ilmu Majelis ilmu Yang Bermanfaat Tentunya Itu adalah Merupakan Taman-taman Sorga Rasulullah Dalam hadisnya Mengatakan Jika kalian Melewati Taman-taman Sorga Maka Singgahlah Kalian Ditanya Oleh Para sahabat Apa itu Apa itu Taman-taman Sorga Maka Dijawab oleh Rasulullah S.W.T Taman-taman Sorga Yang dimaksud Itu adalah Hilaku Zikri Atau Majelis ilmu Halakoh ilmu Halakoh Kajian Majelis-majelis Kajian-kajian Ilmu 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 Yang dimaksud Adalah Ilmu Agama Dan Kita Tentu Semuanya Mengakui Tentang Perlunya Kita Untuk Singgah Atau Bertamasa Melihat Taman-taman Dengan Melihat Taman-taman Kita pun Akan Merasa Nyaman Merasa Tenang Merasa Tenang Dan Kita Perhatikan Manusia Di Hari-hari Libur Mereka Banyak Mereka Menghabiskan Waktunya Bertamasa Mencari Tempat Yang indah Tempat Kreasi Melihat Taman-taman Yang indah Dan Dalam Hadis ini Ditegaskan oleh Rasulullah Bahwa Kalau kita Mau Mencari Ketenangan Ketenangan Diri Ketenangan Hidup Ketenangan Jiwa Kenyamanan Rasa Tenang Maka Kita Tentunya Memilih Taman Yang paling Utama Tentu Taman Yang paling Utama Adalah Taman Sorga Tentu Kalau Dibandingkan Antara Taman Sorga Dengan Taman Dunia Tentu Tidak Tentu Perbandingannya Sangat Jauh Sekali Dan Ini Menunjukkan Bahwa Menghadiri Majlis Ilmu Itu Adalah Merupakan Sesuatu Yang Sangat Baik Bahkan Hadis Yang Lain Rasulullah Sallallahu Mengatakan Mengatakan Bahwa Orang Yang Duduk Di Sebuah Majlis Ilmu Akan Turun Sakinah Nazalat Alayhim Sakinah Turun Sakinah Ketenangan Ketenangan Allah Turunkan Sakinah Ketenangan Kedalam Hati-hati Orang Yang Hadir Di Majlis Tersebut Jadi Ini Menunjukkan Keutamaan Menuntut Ilmu Dan Menghadiri Majlis Ilmu Kemudian Saya Melanjutkan Tentang Keutamaan Ilmu Juga Beliau Mengatakan Bahwa Rasulullah Sallallahu Walaikasalam Telah Mengabarkan Kepada Kita Bahwa Para Ulama Itu Adalah Pewaris Para Nabi Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Walaikasalam Mengatakan Al-Ulamau Warasatul Anbiya Wa Innal Anbiya Lam Yuwarrisu Dinaran Wala Dirhaman Wa Innama Warasul Ilma Faman Akhadahu Fakan Akhadahu Bi Hadzin Wafir Sesungguhnya Para Ulama Itu Adalah Pewaris Para Nabi Dan Sesungguhnya Para Nabi Itu Tidak Mewariskan Kepada Ahli Warisnya Kepada Keluarga Keluarganya Harta Yaitu Dinar Ataupun Dirham Mata Uang Di zaman Rasulullah Sallallahu Beliau Beliau Tidak Mewariskan Harta Beliau Di akhir Hidupnya Beliau Itu Adalah Orang Yang Sederhana Dan Bahkan Diriwayatkan Bahwa Beliau Itu Wafat Dan Beliau Baju Besi Beliau Masih Menjadi Menjadi Barang Jaminan Menjadi rohan Menjadi Barang jaminan Atas utang Yang Beliau Beliau Miliki Jadi Pewaris Rasulullah Pewaris Para Nabi Itu Adalah Ulama Dan Warisan Yang Diwarisi Oleh Para Nabi Itu Adalah Ilmu Dan Siapa Yang Mendapatkan Siapa Yang Mendapatkan Ilmu Maka Sungguh Dia Sudah Mendapatkan Bagian Yang Banyak Siapa Yang Mengambilnya Mengambil Warisan Para Nabi Yaitu Ilmu Maka Sungguh Dia Sudah Mendapatkan Bagian Yang Banyak Tentu Orang Kalau Tidak Menyadari Keutamaan Ilmu Dia Akan Merasa Itu Adalah Suatu Yang Tidak Berharga Tidak Mau Berlomba-lomba Untuk Mendapatkannya Kalau Dikatakan Kalau Dikatakan Akan Ada Pembagian Pembagian Emas Pembagian Sepeda Motor Pembagian Mobil Orang Akan Datang Berlomba-lomba Untuk Mendapatkannya Namun Ketahuilah Bahwa Itu Semuanya Adalah Harta Dunia Dan Ilmu Yang Bermanfaat Warisan Para Nabi Dan Rasul Itu Jauh Lebih Utama Daripada Harta Dunia Karena Itu Tentu Karena Itu Orang Yang Cerdas Tentu Dia akan Semangat Untuk Menuntut Ilmu Agama Orang Yang Cerdas Dia akan Semangat Untuk Menuntut Ilmu Agama Banyak Menghabiskan Waktunya Untuk Menuntut Ilmu Agama Berjuang Berkorban Dan Bersabar Di jalan Tolabil Ilmi Di Sabil Tolabil Ilmi Berjuang Bersabar Dan Banyak Berkorban Dalam Menuntut Ilmu Karena Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Utama Sesuatu Yang Mahal Itu Tentu Tidak Mudah Semakin Mahal Barang Tersebut Maka Jalan Untuk Mendapatkannya Itu pun Jalannya Mendaki Perlu Mujahada Perlu Kerja Keras Perlu Perjuangan Pengorbanan Dan Kesabaran Demikianlah Yang dilakukan Oleh Para Ulama Mereka Sudah Mewakafkan Diri Mereka Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Menghabiskan Waktu Mereka Untuk Menuntut Ilmu Dan Mengamalkannya Serta Mengajarkannya Untuk Manusia Maka Allah Pun Memuliakan Mereka Dan Banyak Juga Orang Yang Awalnya Mau Menuntut Ilmu Namun Karena Kurang Kesabaran Kurang Perjuangan Kurang Pengorbanan Akhirnya Mereka Tersingkir Dari Jalan Penuntut Ilmu Dan Mereka Tidak Sabar Dan Tidak Istiqomah Dalam Menuntut Ilmu Tentu Itu Adalah Suatu Yang Tidak Kita Inginkan Kita Ingin Kita Mendapatkan Warisan Rasulullah Sallallahu Walaikasalam Ilmu Yang Bermanfaat Dan Sebagaimana Disebutkan Dalam Rasulullah Dalam Hadisnya Barang Barang Siapa Yang Allah Kehendaki Mendapatkan Kebaikan Ini Saya Allah Pahamkan Dia Dalam Agama Seorang Muslim Yang Sudah Mendengarkan Dan Membaca Hadis Ini Hendak Dia Banyak Mengingatnya Banyak Menghayatinya Dan Mentadaburinya Bagaimana Pentingnya Kita Menuntut Ilmu Apakah Kita Tidak Ingin Mendapatkan Kebaikan Yang Sudah Dijanjikan Oleh Allah Dan Rasulnya Tentu Orang Yang Mau Mendapatkan Kebaikan Dan Kebaikan Yang dimaksud Adalah Kebaikan Dunia Akhirat Tentu Dia Akan Semangat Untuk Melakukannya Semangat Untuk Mendapatkannya Yaitu Menuntut Ilmu Agama Saya Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesudah Ini Saya Membahas Tentang Pembagian Manusia Terkait Antara Ilmu Dan Amal Ilmu Dan Amal Sebagaimana Kita Singgung Tadi Itu Adalah Sebenarnya Dua Hal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Antara Satu Dengan Yang Lain Namun Manusia Terkait Hal ini Terbagi Tiga Siapa Mereka Akan Kita Jelaskan Sesudah Pesan Berikut Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Terkait Dengan Menuntut Ilmu Terkait Dengan Ilmu Dan Mengamalkan Ilmu Maka Manusia itu Terbagi Tiga Yang Pertama Adalah Orang-orang Yang Menggabungkan Antara Ilmu Yang Bermanfaat Dengan Amal Soleh Mereka Orang-orang Yang Mendapatkan Petunjuk Hidayah Dan Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Yang Mendapatkan Kenikmatan Yang Hakiki Yaitu Para Nabi Orang-orang Siddiqin Para Syuhada Para Walia Wallia Allah Dan Orang-orang Soleh Mereka Mereka Adalah Orang-orang Yang Mendapatkan Karunia Dan Kenikmatan Yang Sangat Besar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena Mereka Menggabungkan Antara Ilmu Dan Amal Dan Inilah Yang Harus Kita Ikuti Dan Kita Lakukan Ini Golongan Pertama Yaitu Mereka Berilmu Kemudian Mengamalkan Ilmu Tersebut Yang Kedua Adalah Orang Yang Mempelajari Ilmu Yang Bermanfaat Namun Tidak Mengamalkannya Mereka Mengetahui Kebenaran Namun Mereka Tidak Melakukan Konsekuensinya Mereka Adalah Orang-orang Yang Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Mereka Mereka Adalah Orang-orang Yahudi Dan Orang-orang Yang Mengikuti Jejak Mereka Jadi Bukan Hanya Orang Yahudi Selain Yahudi Pun Kalau Dia Berilmu Dan Tidak Mengamalkan Apa Yang Sudah Ia Pelajari Maka Nasibnya Pun Bisa Seperti Orang-orang Yahudi Mendapatkan Murka Dan Laknat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Golongan Ketiga Adalah Orang-orang Yang Beramal Tanpa Ilmu Semangat Beramal Namun Tidak Disertai Dengan Ilmu Akhirnya Apa Akhirnya Mereka Jatuh Kepada Kesesatan Siapa Mereka Mereka Adalah Orang-orang Nasara Yang Mereka Beramal Semangat Beramal Namun Tidak Ada Dasarnya Dari Kitab Suci Dari Kitab Allah Sehingga Mereka Jatuh Kepada Kesesatan Dan Itulah Yang Disinggung Dalam Di akhir Surat Al-Fatiha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surat Al-Fatiha Dan Kita Diperintahkan Untuk Membaca Surat Al-Fatiha Pada Setiap Rokaat Solat Kita Ini Menunjukkan Apa Menunjukkan Pentingnya Isi Dari Surat Al-Fatiha Itu Yaitu Firman Allah Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladina An'amta Alayhim Gairil Makdubi Alayhim Walad Nolin Tunjukilah kami Jalan yang lurus Yaitu Jalan Orang-orang yang telah Engkau beri Nikmat kepada mereka Bukan Jalan Orang-orang yang Engkau Murkai Dan juga Bukan Jalan Orang-orang Yang sesat Jadi Dalam Ayat ini Jelas Ada Tiga Golongan Golongan Pertama Itulah Golongan Yang terbaik Dan Golongan Yang kita Disuruh Untuk Mengikutinya Dan Kita Disuruh Untuk Bisa Seperti Mereka Yaitu Mendapatkan Nikmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Siapa Mereka Yaitu Orang-orang Beriman Yang Mereka Berilmu Dan Mengamalkannya Golongan Kedua Goyril Makdu Bi'alayhim Bukan Orang-orang Yang Kamu Murka Kepada Mereka Siapa Mereka Yaitu Orang-orang Yahudi Yang berilmu Mengetahui Kebenaran Mereka Sudah Mengetahui Ya Ciri-ciri Tanda-tanda Nabi Akhir Zaman Bagaimana Nabi Akhir Zaman Kelak Muncul Dimana Muncul Apa Tanda-tanda Orang Tersebut Sudah Jelas Disebutkan Dalam Kitab Taurat Kitab Suci Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Musa Yang Menjadi Pegangan Orang-orang Yahudi Namun Mereka Melenjeng Tidak Mengamalkannya Karena Itulah Orang-orang Yahudi Mereka Membaca Di Kitab Taurat Mereka Kitab Suci Mereka Bahwa Nabi Akhir Zaman Itu Kelak Akan Muncul Di Suatu Daerah Disebutkan Ciri-cirinya Dan Mereka Memahami Ciri-ciri Itu Adalah Menunjukkan Kota Medina Yang Sebelumnya Dinamai Dengan Yasrib Kota Yasrib Karena Itulah Banyak Orang Yahudi Yang Hijrah Pindah Ke Medina Yang Sebelumnya Mereka Tidak Tinggal Disitu Mereka Mereka Berangkat Kesitu Mereka Berharap Mereka Bertemu Dengan Nabi Akhir Zaman Atau Nabi Akhir Zaman Itu Adalah Muncul Dari Keturunan Mereka Namun Akhirnya Ketika Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Diutus Oleh Allah Menjadi Nabi Dan Menjadi Rasul Beliau Awalnya Berasal Dari Kota Mekah Dan Karena Kondisi Yang Tidak Kondusif Ya Kaum Kafir Quraish Ya Mereka Tidak Mendukung Da'wah Rasulullah Justru Memboykot Rasulullah Dan Para Sahabat Akhirnya Rasulullah Hijrah Dan Ketika Beliau Sampai Di Medinah Orang-orang Yahudi Memperhatikan Memperhatikan Tentang Ciri-ciri Nabi Akhir Zaman Yang Sebagaimana Disebutkan Dalam Kitab Mereka Pada Diri Rasul Dan Mereka Mendapatkan Bahwa Ciri-ciri Tersebut Benar Dan Ada Dalam Diri Rasulullah Namun Mereka Tidak Mengakuinya Mereka Sombong Takabur Tidak Menerima Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Karena Mereka Tidak Mau Nabi Itu Berasal Dari Selain Bani Israel Jadi Mereka Mengetahui Yang Benar Namun Mereka Tidak Melakukan Konsekuensinya Tidak Mengamalkan Konsekuensi Dari Ilmu Yang Sudah Mereka Ketahui Itu Maka Dilaknat Dan Dimurkai Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Golongan Yang Ketiga Adalah Orang-orang Walat Walat Dolin Dan Bukan Orang-orang Yang Sesat Para Ulama Menjelaskan Yang dimaksud Dari Orang-orang Sesat Itu Adalah Orang-orang Nasara Yang Mereka Semangat Beramal Semangat Beribadah Namun Itu Semua Tidak Ada Dasarnya Sama Sekali Ya Beramal Tidak Didasari Dengan Ilmu Maka Ujungnya Adalah Kesesatan Kita Berlindung Pada Allah Dari Menyerupai Dua Golongan Yang Tidak Baik Ini Yaitu Golongan Yang Dimurkai Allah Dan Golongan Yang Sesat Karena Itu Hendaklah Kita Menggabungkan Antara Ilmu Dan Amal Jangan Kita Hanya Menentut Ilmu Tidak Mau Mengamalkan Maka Akan Berakhir Seperti Orang Yahudi Jangan Pula Hanya Semangat Beramal Tanpa Didasari Ilmu Akan Berakhir Nasibnya Seperti Orang Nasara Kemudian Sesudah Itu Saya Membahas Tentang Kaedah Umum Dalam Menentut Ilmu Bagi Kaum Muslimin Ini Penting Bagi Kita Menyadari Memahami Dan Mengetahuinya Agar Kita Tidak Jatuh Kepada Kesalahan Dalam Menuntut Ilmu Apa Itu Kaedah Umum Yang Disebutkan Oleh Syekh Yang Pertama Kata Beliau Adalah Bahwa Bahwa Ada Larangan Membahas Hal-hal Yang Belum Pernah Terjadi Hingga Hal itu Benar-benar Terjadi Ya Jadi Kalau Hal-hal Yang Tidak Terjadi Dan Tidak Mungkin Terjadi Hal-hal Yang Diluar Logika Manusia Tidak Logis Maka Itu Adalah Suatu Yang Tidak Tidak Perlu Dibahas Tidak Perlu Dibahas Justru Membahas Itu Menghabis-habiskan Waktu Ya Sehingga Itu Tidak Perlu Dibahas Karena Dalam Islam Ya Dalam Islam Disebutkan Oleh Rasulullah S.A.W. Min Husnil Islam Il Mar'i Tarkuhu Malayan Di antara Bukti Bagusnya Keislaman Agama Seseorang Adalah Dia Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Baginya Ya Karena Hidup ini Adalah Sementara Waktu itu Sangat Mahal Harganya Maka Menghabiskan Waktu Yang Mahal Dengan Hal-hal Yang Sepele Tidak Bermanfaat Itu Adalah Sebuah Kebodohan Kehinaan Dan Kesiasiaan Hal ini Sebagaimana Disebutkan Oleh Allah S.W.T. Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 10 Ya Orang-orang Yang Beriman Janganlah Kamu Menanyakan Kepada Nabi Hal-hal Yang Jika Diterangkan Kepadamu Justru Menyusahkan Kamu Tidak 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 Usah Menanyakan Yang Tidak Ada Perintah Yang Tidak Bermanfaat Tidak Usah Ditanyakan Kalau Dijawab Justru Malah Memberatkan Dan Menyusahkan Jika Kamu Menanyakan Ketika Al-Quran Sedang Diturunkan Saya Diterangkan Kepadamu Kalau Kita Menerangkan Tafsir Al-Quran Kalau Kita Bertanya Kepada Rasulullah Bertanya Kepada Para Ulama Sesuatu Yang Memang Ada Kaitan Dengan Agama Sesuatu Yang Bermanfaat Terkait Dengan Ibadah Cara Beribadah Yang Benar Dan Seterusnya Maka Itu Adalah Sesuatu Yang Bagus Akan Diterangkan Dengan Baik Allah Memaafkan Kamu Tentang Hal Itu Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyantun Ini Kaedah Pertama Tidak Membahas Tidak Bertanya Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Dan Belum Terjadi Yang Kedua Adalah Tidak Banyak Bertanya Dan Mengajukan Pertanyaan Yang Rumit Dan Menyulitkan Dan Ini Adalah Sesuatu Adab Kepada Guru Jangan Kita Menanyakan Sesuatu Yang Sulit Kepada Seorang Guru Dan Apalagi Kalau Itu Adalah Pertanyaan Untuk Mencoba Mengetes Keilmuan Guru Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Baik Dan Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Berhadap Kemudian Kaedah Selanjutnya Yang Dikatakan Oleh Sheikh Adalah Menjauhi Perselisihan Dan Perpecahan Dalam Agama Ya Jadi Kita Sebisa Mungkin Berupaya Untuk Menyatukan Umat Dan Menjauhi Perselisihan Yang Keempat Adalah Mengambalikan Masalah-masalah Yang Diperselisihkan Dalam Agama Kepada Al-Quran Dan Sunnah Kalau Kalau Kalian Berselisih Dalam Satu Masalah Kembalikan Itu Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Ini Adalah Merupakan Salah Satu Metode Untuk Menjadikan Umat Ini Bersatu Ya Tidak Berpecah Belah Kalau Berpecah Belah Maka Menjadi Umat Yang Lemah Gampang Dikuasi Musuh Tidak Akan Maju Maju Namun Hendaklah Kita Bersatu Agama Diturunkan Bukan Supaya Kita Cek Cok Sana Cek Sini Tapi Agama Diturunkan Adalah Sebagai Pedoman Supaya Kita Menjadi Umat Yang Khair Umah Menjadi Umat Yang Terbaik Terbaik Atas Seluruh Umat Yang Ada Bermanfaat Bagi Umat Manusia Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimulayakan Allah Subhanahu Wata'ala Sampai Disini Pembahasan Kita Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Lebih Dan Kurang Mohon Maaf Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Pada Pekan Yang Akan Datang Demikian Wassalamuala Nabi Nabi Muhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh